Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini saya tampil lagi ya tapi dengan metode yang baru kali ini kita akan memulai memberikan seri ya edukasi online tentu saja tentang masalah-masalah gangguan psikosomatik Nah untuk kesempatan pertama ini saya ingin kembali mengulas mengenai masalah aspek psikologis pada masa pandemi kita pahami bersama ternyata pandemi ini masih berlanjut ya sudah masuk bulan ke-8 kayaknya sekarang dan sepertinya belum terlihat trend yang menurun malah tambah meningkat terutama apalagi di Sumatera Barat jadi setidaknya kita tentu saja ada pemain psikologis yang membuat kita akhirnya mungkin ya di suatu saat ya seperti penelitian yang pernah diungkapkan ketika terjadinya wabah SARS atau MERS ya ternyata ditemukan gangguan psikologis berupa post-traumatic stress disorder ya gangguan kecemas ya pasca trauma yang terjadi bisa dua tahun ke depan Nah untuk itu kita perlu antisipasi ya kita semua-semua individu yang mengalami pandemi ini perlu antisipasi supaya tidak berlanjut ya suasana kecemasan atau bahkan depresi akibat pandemi ini baik kali ini saya ingin menyampaikan ya beberapa hal yang penting yang perlu kita bersama-sama pahami dan kemudian kita bagi ya pada teman-teman pada keluarga pada kota keluarga kita lah intinya ya bagaimana supaya kita waspada dengan gangguan psikologis di masa pandemi Nah semua sudah tahu ya COVID-19 itu adalah wabah ya dikatakan pandemi karena merata hampir seluruh dunia mengalami kasus ini Bagaimana hubungannya Kenapa bisa terdiri stress psikologis karena pandemi ini pertama sejak Desember ya kita melihat ya Bagaimana kita di mengalami berbagai hal yang menimbulkan rasa takut rasa cemas karena memang pandemi ini COVID-19 ini menyebarnya sangat cepat dan kemudian kita juga mendapatkan informasi ya dari media resmi ataupun melalui sosial media yang kadang-kadang kita tidak pahami apakah itu benar atau tidak dimana kematiannya makin meningkat dan ternyata gejala klinisnya berbeda-beda di awal kita dikasih tahu ya diberitahu bahwa gejala klinis adalah batuk demam ya demam yang tinggi di atas 39 derajat celcius diserta dengan batuk sesak nafas ya tanda ada pneumonia dan sekarang ternyata malah yang trennya tuh malah yang cenderung banyak yang kita temukan ya gangguan penciuman ya anosmia dan kemudian ada juga keluhan seluruh ancerna seperti biari seperti itu nah tentu saja akan menimbulkan keraguan ya khawatiran sebenarnya bentuknya infeksi COVID-19 ini kemudian kita juga mengalami kecemasan atau stres karena ternyata tata laksananya juga belum jelas karena virus ini baru pertama kali ditemukan jadi antivirusnya juga belum pasti yang mana sehingga digunakanlah berbagai antivirus untuk pengobatan penyakit lain yang dikombinasikan dengan antibiotik dan sebagainya jadi kita pun sebagai klinisi pun akhirnya sesuai dengan panduan kita melakukan terapi sudah yang panduan yang diterbitkan oleh Perateran Menteri Kesehatan namun tetap saja ada variasi-variasi lain yang kita temukan kemudian masalah sarana prasarana dan kemampuan pemerintah terutama dalam mengatasi situasi dan kondisi yang namanya pandemi wabah tentu saja tidak ada persiapan ya semuanya serba mengalami perubahan cepat dan tentu saja menimbulkan ya kadang-kadang ketidaktelitian gagap dan sebagainya mulai dari pemerintah pusat sampai minta daerah tentu saja berupaya mengatasi dengan segera tapi proses itu perlu waktu perlu adaptasi sehingga kita sebagai masyarakat kadang-kadang melihat sepertinya tidak ada kejelasan dalam tindakan-tindakan yang dilakukan ya contohnya misalnya kita lakukan PSBB kemudian berubah jadi tidak ya new normal kemudian sekarang menjadi work from home seperti di padang terutama karena meningkatnya angka yang insiden ya positif ke COVID-19 dan kemudian yang paling mengalami stres itu menurut penelitian pun adalah petugas kesehatan ya karena merupakan kelompok dari profesi yang paling berisiko karena langsung berhadapan langsung dengan pasien-pasien yang mengalami infeksi ini dan tentu saja membutuhkan proteksi yang tidak ringan ya yang harus cukup dan memadai sementara tuntutan pelayanan itu tidak bisa ditunda sehingga akhirnya timbulah kecemasan ya masuk ke ruang isolasi di awal banyak sekali yang melakukan penolakan ya ketika bertugas ke isolasi namun berjalannya waktu Alhamdulillah sepertinya petugas kesehatan tidak merasakan ketidaknyamanan lagi namun tetap saja dalam petugas muncul rasa tidak nyaman karena sarana yang dipakai kadang panas dan sebagainya kemudian lamanya bertugas ya bisa tiga jam empat jam bahkan delapan jam Nah itu saja dan ditambah dengan faktor kelelahan ya karena tidak habis-habisnya ya tidak berkurang kasusnya bahkan sekarang di padang terutama mungkin di daerah lain juga sudah banyak sekali rumah sakit yang tidak mampu lagi menampung pasien-pasien dengan COVID-19 kriteria sedang bahkan sampai berat ya namah lagi dengan fakta kita menemukan kematian-kematian dari pasien kita yang tidak bisa diatasi ya ketika infeksinya sudah kritis ya mengalami RDS dan sebagainya yang kemudian untuk pasien sendiri ya untuk petugas pasien yang mengalami COVID-19 tentu saja berada di ruang isolasi adalah sesuatu yang menimbulkan kecemasan ya bagaimana beradaptasi dengan situasi yang tidak bisa kemana-mana dan mengekang kebebasan pribadi itu tentu saja akan menimbulkan masalah stres psikologis tersendiri Nah apa saja yang bisa terjadi bisa mengalami kecemasannya atau ansietasnya kecemasan yang berlebihnya jadi kita cemas normal ya cemas itu adalah suatu upaya tubuh kita ya reaksi dari tubuh kita ketika menghadapi suatu hal yang mencemaskan ya atau menegangkan atau yang menekan tapi ketika dia berlebihan ya dan apalagi kadang-kadang tanpa ada pemicu ya Nah itu sudah tidak normal lagi sudah menjadi merupakan suatu penyakit dan yang dominan pada kasus COVID-19 ini adalah serangan panik ya dimana ditandai dengan medial cemas yang hebat ya tinggi kemudian ada perubahan pada fisik berkeringat berdebar-debar ya rasa melayang dan sebagainya dan itu merupakan suatu alarat membuat akhirnya penderita ini merasa sangat takut akan kematian Nah setelah serangan panik ini akan berujung bila tidak teratasi berujung pada ganggang depresi ya dimana ganggang mood dan pikiran kematian itu semakin dekat nah ini akhirnya berujung pada upaya-upaya bunuh diri selain itu selain dari asiatas depresi juga bisa kita temukan namanya cabin fever gimana itu adalah suatu kumpulan gejala akibat kita terkurung pada suasana seperti ini yang tidak jelas kapan akan selesainya dan tentu saja akan menuju emosi negatif Nah kita harus tahu ketika kita mengalami cemas atau tekanan emosi tertentu sebenarnya tubuh kita bereaksi jadi tidak bukan hanya masalah hati tapi juga masalah tubuh kita akan reaksi ada fase-fase yang akan kita lalui itu seperti tiga hal ini ya yang pertama adanya reaksi alarm atau reaksi tanda bahaya kita akan siaga ya kita mungkin tidurnya tidak nyaman makannya tidak nyaman ya istirahatnya tidak cukup ya kemudian bisa berlangsung 3-5 hari dan tentu saja sebenarnya itu sebenarnya adalah kondisi yang normal-normal saja semua orang bisa mengalami hal seperti ini kemudian kita akan bisa berlanjut pada stadium bertahan namestinya pada stadium ini setiap orang yang mengalami tekanan harus berupaya untuk kembali pada kondisi normal artinya kemampuan adaptasi kita pasti dilatih Nah kalau kita gagal kita akan masuk pada stadium kelelahan yang disebut dengan gangguan psikosomatis maka tubuh kita akan menghasilkan berbagai keluhan yang merasa tidak nyaman dan terbagian besar misalnya masalah di lambung yang masalah di hati berdebar-debar dan sebagainya Nah itu sudah masuk ke tahap patologis yang ditanamakan dengan gangguan psikosomatis nah ini konsep kedokteran psikosomatis mungkin banyak yang belum memahami apa sih ilmu kedokteran psikosomatis ilmu ini ada di berbagai disiplin ilmu dan kebetulan saya dokter penyakit dalam yang mendalami aspek psikosomatis ini dan ada juga bidang ilmu yang lain yang pelajari hal yang sama nah dalam konsep kedokteran psikosomatis kita harus melihat bahwa ini adalah merupakan interrelasi ya hubungan internal antara aspek psikologis dengan aspek fisik bisa pada orang yang normal bisa pada orang yang sakit jadi bisa orang normal fisiknya tidak ada masalah tapi dia memberikan keluhan-keluhan yang kemudian ternyata dipicu oleh masalah psikologis nah sementara pada orang yang sakit juga bisa mengalami yang sama kita namakan dengan comorbidity ya persamaan antara kelainan fisik yang dia punya mungkin misalnya dia mengalami penyakit diabetes dia dia punya penyakit hipertensi tapi disertai dengan masalah psikologis itu istilahnya komorbidity nah kemudian artinya sebenarnya pada masalah psikosomatis itu fokus pada bagaimana hubungan psikologis dengan fenomena fisiologis tubuh fenomena atau gejala-gejala yang muncul pada tubuh kita karena faktor stres kita artinya juga membahas adalah faktor psikologis pada telah gangguan-gangguan dan organik yang ada dan tidak lupa masalah psikologis tentu saja berhubungan dengan ilmu perilaku tetap juga berhubungan dengan ilmu-ilmu biomedik artinya holistik dan komprehensif penanganannya karena banyak sekali aspek yang terlibat di sini dan masalah psikosomatis kita akan bisa pakai dalam pencegahan penyakit bisa dalam upaya mendiagnosis suatu penyakit dan tentu saja dalam penanganannya video-video berikutnya kita akan bahas satu persatu supaya para sahabat semua bisa lebih memahami apa sebenarnya konsep kiropran psikosomatik ini nah perlu kita ketahui ya orang normal itu bila mengalami suatu tekanan yaitu stresor stresor itu adalah segala hal yang bisa membuat kita stres mestinya ada kemampuan menyeimbangnya yaitu kemampuan adaptasi atau copy mekanisme Nah kalau keduanya ini berjalan simultan berjalan seimbang kita baik-baik saja awalnya kita mengalami cemas kemudian bisa kita kembalikan pada fase kedua tadi maka kita akan sehat-sehat saja walaupun masalah yang kita hadapi itu luar biasa beratnya tidak terhadap para sahabat pernah mengalami yang banyak sekali tekanan dalam kehidupan tapi ternyata kita bisa survive itu artinya kemampuan adaptasi kita bagus ketika itu gagal dimana kemampuan adaptasi kita berkurang mungkin karena kita mempikirkan ya stresor itu terlalu besar ya pikiran negatifnya terlalu besar maka kemampuan adaptasi menjadi berkurang sehingga itulah kemudian kita merasakan sakit nah stres psikologis ini juga akan memperburuk infeksi yang terjadi pada kasus kofi 19 bila disertai dengan masalah psikologis membuat kita tertekan maka perjalanan penyakit kita akan menjadi buruk ya memburuk tidak hanya karena faktor imunitas kita tertekan tetapi juga faktor stress psikologis ini akan mempengaruhi akan yang merubah perilaku kita ya termasuk masalah gangguan tidur dan makan dan sebagainya nah sebenarnya ada konsep yang luas sangat luas itu psikoneuroimun endokrinologi bahwa masalah psikis sangat berpengaruh pada persarafan kita berpengaruh pada dayatan tubuh kita dan berpengaruh pada hormon-hormon yang mengatur berjalannya aktivitas di tubuh kita ada lima hal yang terjadi di disini pertama bisa gangguan keseimbangan secara kontonom yang kedua bisa karena kondisi infus ya karena neurotransmitter bisa karena ha hiper agres ya alat visceral alat visceral itu adalah alat dalam tubuh kita bagian jantung pulau udara dan sebagainya bisa karena gangguan sistem hormon atau endokrin dan kemudian imunitas nanti kita akan video-video berikutnya saya akan menerangkan satu persatu seperti apa efek stres atau psikis ini terhadap kelima hal ini yang jelas pada kemudian kasus profit-19 terjadi gangguan dari perubahan imunitas kita dan disini kita lihat ada suatu jaras ya sirkuit dalam tubuh kita persarafan kita hipotalamopituteri adrenalaxis dimana stres itu akan ditangkap oleh pusat emosi kita daerah hipotalamus di sini ya ini bagian otak kita yang penting yang akan menangkap semua setekanan tekanan emosional kita rasakan dan nanti akan kita mengaktifkan pituitari anterior untuk mengeluarkan hormon adrenokortikotropin hormon hormon ini yang kemudian merangsang kelenjar adrenal untuk menghasilkan hormon stres ya hormon stres itu banyak tapi salah satu yang terkena adalah hormon skortisol mengkortisol inilah yang kemudian bisa menekan sistem imun kita sehingga ketika dia meningkat tajam dan tidak seimbang dalam tubuh kita dan berlangsung lama dia bisa menekan sistem imun padahal sebenarnya ada feedback ini inhibitory ya jadi ada faktor penghambat bila terjadi peningkatan kortisol dalam darah pada kadar-kadar tertentu sebenarnya bisa di stop ya sebenarnya bisa dikendalikan di sini tapi karena stresnya berkepanjangan faktor penghambat ini gagal maka akhirnya kortisol akan meningkat dalam darah dan kemudian terjadilah berbagai reaksi dalam tubuh kita dalam hal ini kita pentingkan untuk pandemi adalah tertekannya sistem imun sehingga kita gampang mengalami infeksi ketika terpapar oleh virus ini akhirnya timbulah gejala-gejala yang kemudian bisa mempengaruhi ketahanan tubuh kita dan berakhir pada kondisi yang bisa menyerang terutama targetnya adalah bagian paru-paru kita ya sel-sel di paru kita akan pertama kali akan mengalami masalah di sana sehingga akhirnya berlanjut pada infeksi yang tidak terkendali dan bisa mengenai seluruh bagian tubuh kita kegagalan berbagai fungsi organ nah bagaimana supaya ini tidak terjadi pada kita maka kita berarti harus mengendalikan harus mengelola stres ini nah artinya kita semua sudah memahami sampai tahap ini bahwa wabah wajar memicu stres seseorang tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengenali stres itu sedih mungkin karena kita tahu kalau kita biarkan sekarang stres itu berkepanjangan tentu saja akan memperburuk infeksi COVID-19 bila kita mengalaminya artinya kalau kita tidak hati-hati kalau kita tidak atasi stres ini maka akan bisa berlangsung secara kronis dan tentu saja kita lebih dini mengatasinya akan lebih baik pertanyaannya Bagaimana cara kita mengelola stres kita yang pernah yang penting para sahabat semua harus memahami sifat-sifat virus ini kalau kita mengenali virus ini dan saya pikir sudah banyak sekali ya informasi tentang ini Bagaimana kita menjaga 3M tadi memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan ya dan kalau kita terpapar ada kontak erat artinya kita kontak dengan orang yang positif sekitar 15 menit ya lebih kurang kita harus mau di testing ya karena ada proses tracking disitu 3T ada tracking testing dan kemudian treatment kalau misalnya kita menderita terpapar oleh virus ini ditemukan positif dalam tubuh kita maka kita harus bersedia untuk isolasi karena sebenarnya kalau kita bersedia isolasi berarti walaupun ya ke ada pengangkangan terhadap hak kita sebagai personal ya bisa bebas kemana-mana tapi kalau kita mau mengisolasi diri kita membantu orang lain untuk selamat dan kita pun bisa selamat juga terpapar oleh virus yang lain strain virus yang lain misalnya seperti itu jadi walaupun tidak ada gejala kita OTG artinya kita terkena virus tapi kita tidak ada gejala maka isolasi adalah pilihan yang terbaik sampai terbukti virus itu tidak ada kalau kita bergejala kita diobatin kita melapor ya ke dinas kesehatan ataupun dirawat di rumah sakit kita ikuti semua saran dokter ya diberikan obat kita konsumsi usahakan tidur yang cukup di ruang isolasi 7-8 jam ada jam-jam tertentu kita harus beraktifitas maka insyaallah kemudian virus ini bisa terkendali dan kita bisa pulih kembali kalau kita sudah mengalami infeksi tapi kita tidak bisa mengadalikan kecemasan kita maka tentu saja infeksi itu akan menjadi lebih buruk mungkin infeksi itu akan jadi terasa lebih panjang ya kemudian virusnya terdeteksi lebih lama tentu saja ini akan mempengaruhi kualitas hidup kita jadi kalaupun kita terinfeksi virus corona ini tapi kemudian kita bisa mengendalikan emosi kita kita yakin bahwa suatu saat ini akan bisa habis pandemi ini akan selesai dan kita tahu tidak ada semua yang dalam hidup kita yang tidak digariskan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa kita jalani dengan tenang sabar dan ikhlas Insyaallah kita akan survive walaupun virus itu menginfeksi tubuh kita kita tetap kuat kita tetap sabar sampai akhirnya kita dinyatakan bisa bebas kembali berhubungan dengan banyak orang karena virusnya sudah tidak ada lagi di tubuh kita semua orang mengalami tekanan tapi kita melihat bahwa ada yang mampu mengatasinya ada yang bisa menghadapinya dengan tenang maka mari kita belajar bagaimana caranya mengendalikan emosi kita sehingga akhirnya kita bisa menentaskan ya menyalami pandemi ini dan kita berharap ya tidak berlangsung lebih lama lagi karena memang tidak suatu hal yang sangat berat ya kalau kita mengalami infeksi atau pandemi ini berkepanjangan baik Bapak Ibu semua sahabat semua ini video pertama saya yang ingin saya menggugah kita semua bahwa ini belum berakhir kita masih perlu bekerjasama semuanya harus semangat untuk bersama-sama menghentaskan dan men-stop transmisi penularan dari virus COVID-19 informasi sudah banyak beredar mari sama-sama kita mengamatinya mempelajarinya dan sebarkan hal yang positif pada orang sekitar kita ya mudah-mudahan Allah berkenan mengangkat virus ini dan kita kembali dalam kehidupan semula terima kasih sampai ketemu lagi di video berikutnya terima kasih terima kasih